teguk seperti ini oke teman teman selamat datang kembali di channel di channel masih tentang bonsai dan tanaman nah yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih like komen dan subscribe dan yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih juga teman teman mantap nah di depan saya ini tidak lain adalah bahan-bahan saya lewat lagi teman teman nah bahan-bahan saya lewat lagi teman teman begitu teman teman ya nah disini saya akan sharing kepada teman teman semua nah ini saya sedikit memberitahu kisahnya ini teman teman nah ini kemarin saya ambil di pinggir jalan dongkelan teman teman ya teman teman bisa saksikan videonya dengan judul loa nempel di tembok berkarakter juga seperti itu teman teman nah nanti juga saya akan taruh linknya di kolom deskripsi teman teman ya sekalian link dari reporting awalnya teman teman seperti itu nah disini saya akan berbagi kepada teman teman semua bagaimana cara meneguk batang lurus loa seperti ini teman teman nah ini sudah sangat keras sekali teman teman tidak mungkin kita teguk tanpa alat teman teman ya nah disini bahan bonsilwa ini sebenarnya sih ada dua opsi teman teman ya ada dua opsi kita teguk kita teguk kita potong setengah teman teman kita potong semua maksudnya kita potong setengah nah lalu kita teguk nah kita sayat sayat ya seperti itu teman teman nah sedangkan opsi yang kedua itu kita potong disini kita atau kita cangkok teman teman dan kita akan olah yang ini teman teman nah kita olah yang ini nantinya nah ini karena saya sudah ada bahan teman teman ya sudah ada bahan bonsilwa lagi jadi saya tidak mencangkoknya teman teman saya tidak mencangkoknya saya akan meneguknya begitu teman teman nah bagaimana prosesnya mari kita simak teman teman nah disini untuk angka awalnya saya akan memilihkan ini dulu teman 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 karena ini sudah menempel sekali di tanah akarnya sudah pada turun ke bawah teman teman bentuknya seperti ini ya ini belum saya melakukan penekukan saya melihat bagaimana penanamannya penanamannya nanti teman teman sekarang saya akan coba teguk teman teman selamat menikmati 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 seperti ini teman-teman nah tadi saya sudah melakukannya teman-teman ya teman-teman kalau melakukan pemotongan itu yang di atasnya lurus yang di bawahnya gergajian yang keduanya agak mereng mereng ke atas lurus mereng ke atas lurus mereng ke atas seperti itu teman-teman nah disini tergantung teman-teman mau lebih tegukannya lebih ekstrim teman-teman bisa lakukan lebih dari tiga seperti ini teman-teman nah kita akan teguk nanti seperti ini teman-teman kita tutup kita ikat teman-teman ya kita ikat dengan plastik seperti itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini belum dibalik teman-teman ya nanti saya akan pakai dari sana teman-teman Mungkin kalau bagus dari sini saya akan pakai dari sini teman-teman Nanti saya akan melakukan penekukan lagi teman-teman ya Kita lakukan bertahap teman-teman seperti itu Karena disini kurang ditekuk mungkin saya akan tekuk lagi disini teman-teman Saya akan tekuk lagi nanti tahap keduanya teman-teman ya Nah usahakan teman-teman disini bekas potongannya itu diikat teman-teman ya Diikat dengan atau dibungkus dengan plastik seperti ini Karena saya tidak punya plastik S saya menggunakan plastik biasa teman-teman Plastik 1 kilo Biasanya orang-orang menggunakan plastik wrapping teman-teman ya Nah bisa juga dengan karet teman-teman Kita pakai karet agar ini tidak kemasukan air teman-teman ya Nah ini untuk pengamannya teman-teman agar nanti tidak busuk itu teman-teman Nah coba kita akan balik lagi teman-teman ya kita akan putar disini Setelah saya balik seperti ini teman-teman ya Nah mungkin nanti saya tanam seperti ini Atau nanti saya akan tekuk lagi yang diatasnya teman-teman ya Nah seperti kata saya tadi ya kita lakukan bertahap teman-teman Seperti itu Nah oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Nah sharing saya hari ini Tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman ya Hanya sekedar berbagi Kepada teman-teman semua Nah disini Hanya sekedar melakukan aktivitas apa yang saya lakukan teman-teman ya Hanya sharing Nah oke teman-teman cukup sekian sharing hari ini Nah akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam bonsai teman-teman Mantap See you